Intro Beralih ke sorotan lain saudara badan meteorologi, klimatologi dan geofisika memberikan peringatan dini potensi cuaca ekstrim di 27 provinsi di Indonesia hingga 22 Januari mendatang BMKG mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat berpotensi menimbulkan bencana hidrometeorologi berupa banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kecang dan untuk membahasnya pagi ini kita telah bergabung bersama sambungan daring dari Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto Selamat pagi, selamat sehat Pak Guswanto Salam sehat Pak Guswanto Salam sehat Mbak Andin Terima kasih Pak Guswanto sudah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi Pak Guswanto, kali ini cuaca ekstrim yang terjadi di sejumlah daerah Kalau kita lihat Andin dari perakiran BMKG memang saat ini Januari itu merupakan puncak musim hujan 2021-2022 Untuk Januari itu sendiri yang mengalami puncak musim hujan itu adalah di Sumatera Selatan bagian Barat Lampung, kemudian sebagian besar Pulau Jawa, Bali bagian Selatan, sebagian NTB, sebagian NTT, Pulau Kalimantan bagian Selatan Sebagian Sulawesi, dan kemudian Maluku dan Papua bagian Selatan Itu bulan Januari 2022 Sedangkan di Februari itu juga masih ada lanjutan nanti Yaitu Sumatera Selatan bagian Tengah, kemudian sebagian kecil Pulau Jawa, kemudian NTB, NTT, Papua Barat, dan bagian Timur, dan Papua bagian Utara Kalau kita memang lihat dari dinamika atmosfernya saat ini memang kita melihat bahwa angin munsun Asia itu memang sudah bertiup secara konsisten menuju wilayah Indonesia Sehingga ini dapat menandakan bahwa musim hujan itu sudah mengalami puncaknya di beberapa wilayah yang saya sebutkan tadi Demikian Baik, memang cuaca ekstrim sudah terlihat konsisten ke wilayah Indonesia begitu ya Pak Agus Wanto Lalu dari pengamatan Pak Agus Wanto, wilayah mana saja yang mengalami peningkatan curah hujan Seperti yang tadi Anda sebutkan ada di bulan Januari, ada Lampung, sebagian Bali, ataupun Jawa Apakah memang dari setiap bulannya akan sama atau akan ada perubahan di setiap wilayahnya Pak Agus Wanto? Betul, jadi tentang perubahan cuaca itu bahkan setiap menit, kemudian setiap jam, dan setiap hari akan berubah sesuai dengan dinamika atmosfernya Sedang demikian juga dengan wilayah-wilayah yang akan mengalami puncak musim hujan Tadi juga mengalami perbedaan secara ruang dan waktu Kemudian kalau kita melihat untuk 3 hari ke depan Itu kalau kita melihat untuk pada tanggal 21 ya, 21 sampai 24 Kita melihat disana ada Aceh, Sumatera Barat Kemudian kita lihat Lampung, Sulawesi Selatan Kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Kemudian juga ada nanti di tanggal 22 sampai 24 Itu ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah kembali lagi Kemudian Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur Itu nanti juga sampai di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara Sedangkan kalau kita waspada dalam tanggal 21 Januari ini saja Dengan potensi hujan lebat di atas 50 mm itu terdapat di Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Sedangkan untuk tanggal 22 Januari Kita memprediksi potensi hujan lebat lebih besar dari 50 mm itu terdapat di wilayah Nusa Tenggara Timur, dan Papua Seperti itu kira-kira Baik, Pak Gus Wanto, apakah lalu ini salah satu puncak dari fenomena lanina? Kalau kita melihat saat ini puncak lanina itu sudah mulai menurun ya Indikasi daripada indeknya ya kita sendiri Indeknya kembali menurun, jadi tidak mencapai mengalami puncak Puncaknya kalau kami melihat itu di bulan November kemarin ya Itu seperti itu November kemarin itu mengalami indeksnya minus 1,1 Dan saat ini sudah tidak mengalami kenaikan lagi Dan ini saat ini hanya nilainya itu minus 0,69 Artinya sudah lemah dan berlangsung ini Walaupun lemahnya itu masih minus ya Nanti mungkin dikira, diperkirakan sampai bulan Maret lah Bulan Maret, April, Mai itu nanti juga menjelang Masa pancaroba untuk wilayah Indonesia Demikian Ya, lalu berarti memang ini adanya Wilayah mana saja yang harus waspada dari rawan bencana hidrometeorologi Pak Gus Wanto Lalu wilayah perairan mana saja yang berpotensi terhadap gelombang tinggi Pak Gus Wanto Baik, untuk perakhiran gelombang tinggi di wilayah perairan di Indonesia Yang kita lihat, kita memprediksi seminggu ke depan ya Untuk tanggal 21 sampai 25 atau 20 sampai 25 Kita lihat bahwa untuk tinggi gelombang 2,5 sampai 4 meter Itu berpotensi terjadi di Laut Natuna Utara Kemudian perairan Utara Kepulauan Natuna Perairan Barat Bengkulu hingga Lampung Kemudian ada Samudera Hindia Barat Kepulauan Mentawai hingga Lampung Kemudian ada Selat Sunda bagian Barat dan Selatan Kemudian perairan Selatan Jawa hingga Pulau Sumba Selat Bali bagian Selatan Selat Lombok bagian Selatan Kemudian Selat Alas bagian Selatan Kemudian perairan Utara Almayera Laut Almayera, Samudera Pasifik, Utara Papua hingga Papua Barat Namun ada tinggi gelombang dengan kategori Ferry Rock Sea Ya artinya dengan tinggi gelombang 4 sampai 6 meter Itu berpotensi terjadi di Samudera Pasifik Utara Almayera Perairan Utara Kepulauan Sangit dan Laut Jadi itu yang perlu kita waspadai Ya Pak Guswanto, apa pesan yang akan Pak Guswanto sampaikan Agar masyarakat dan kita pun tetap waspada menghadapi potensi bencana hidrometeorologi Akibat cuaca ekstrim ini Pak Guswanto Baik, Anin Bagi BMKG selalu menghimbau kepada masyarakat Bahwa saat ini memang adalah puncak musim hujan Untuk beberapa wilayah di Indonesia Seperti yang saya sebutkan tadi Sehingga masyarakat akan tetap waspada terhadap potensi Terjadinya cuaca ekstrim yang menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi Misalkan berubah banjir, banjir bandang, tanah longsor dan angin kencang dan beberapa bencana hidrometeorologi lainnya Yang kedua kami berharap Masyarakat juga lebih mengenali lingkungan dan potensi bencana di lingkungan tempat tinggalnya Karena salah satu upaya mitigasi yang sesungguhnya Itu adalah memahami cuaca dan mengenali lingkungan tempat tinggal kita Sehingga dapat mengurangi dampak apabila nanti muncul dampak daripada bencana hidrometeorologi yang datang sewaktu-waktu Kemudian juga BMKG menghimbau agar masyarakat tetap mengupdate informasi cuaca dari BMKG Baik itu cuaca publik, cuaca penerbangan dan cuaca maritim Ini melalui kanal-kanal yang tersedia Melalui call center 196, website BMKG, sosial media info BMKG Di Instagram dan Youtube Serta dapat juga mengupdate melalui telepon pintar info BMKG Dan selalu dalam bencana hidrometeorologi kami juga menghimbau saat ini juga masih ada pandemi COVID Sehingga prokes tetap harus dijalankan dengan ketat Walaupun di wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi Demikian Baik, upaya mitigasi sesungguhnya yaitu mengenali lingkungan sendiri Dan tentunya juga tetap mengupdate informasi-informasi dari kanal ataupun website Begitu ya Pak Guswanto Pak Guswanto terima kasih Betul Andin, terima kasih Terima kasih telah bergabung bersama kami di Klik Indonesia Pagi Salam sehat Pak Guswanto Salam sehat selalu, terima kasih Saudara cuaca ekstrim yang terjadi beberapa hari ini Seperti hujan lebat dan angin kencang terjadi di sejumlah daerah di tanah air Hal itu mengakibatkan banjir yang merendam pemukiman warga Tanah longsor dan puting beliung di beberapa titik Berikut sejumlah rangkuman kejadian bencana hidrometeorologi akibat cuaca ekstrim Banjir yang merendam pemukiman warga di RW 02, Kelurahan Tegal, Alur, Jakarta Barat Belum juga surut sejak 4 hari lalu Banjir akibat luapan dari Kali Semonggol yang tidak bisa menampung curah hujan dan pasang air laut ini Merendam ratusan rumah warga Ketinggian banjir masih beragam Sehingga sebagian warga masih mengungsi ke rumah sanak saudara mereka Warga berharap banjir akan segera surut sehingga bisa beraktivitas kembali seperti biasa Warga mengharapkan bantuan dari pemerintah jika banjir terus merendam pemukiman rumah mereka Hujan deras mengguyur pekalongan Jawa Tengah dan membuat sejumlah sungai meluap hingga merendam rumah warga Ratusan warga di pekalongan Jawa Tengah terpaksa harus mengungsi Akibat luapan sungai yang membanjiri tempat tinggal mereka Yang berada di bantaran sungai hingga ketinggian lebih dari 1 meter Para pengungsi tersebar di 5 titik salah satunya di gedung serbaguna kelurahan kauman Meski air saat ini telah surut Sejumlah warga sebagian telah kembali ke rumah mereka untuk membersihkan rumah dari material lumpur bawaan banjir Hujan lebat mengakibatkan beberapa wilayah di Kabupaten Kepulauan Sangye, Sulawesi Utara terendam banjir Badan penanggulangan bencana daerah BPPD setempat mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap cuaca buruk Yang masih bisa terjadi hingga Februari mendatang Longsor juga terjadi di sejumlah ruas jalan Tahuna Tabukan Utara Kepala BPPD Sangye, Wandu Labesi mengatakan Longsor tidak menutupi keseluruhan ruas jalan dan saat ini sudah dapat dilalui kembali Banjir menutup akses jalan utama lintas provinsi di kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat Akibat meluapnya aliran sungai Batang Air Haji Sejumlah kendaraan tidak bisa melintas karena genangan arus air yang cukup deras Banjir juga berdampak terhadap sejumlah rumah warga di sekitar jalan utama lintas provinsi Sejumlah warga terpaksa harus mengungsi sementara waktu ke rumah keluarga terdekat Petugas dari BPPD, TNI, dan Polri bersama masyarakat setempat berusaha membantu warga yang terdampak banjir Saudara Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nusa Tenggara Timur memperkirakan potensi curah hujan tinggi Disertai dengan angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah perairan Flores Nusa Tenggara Timur Kondisi ini membuat nelayan di perairan Flores Timur tidak berani berlayar dan enggan melakukan aktivitas pencarian ikan untuk sementara waktu Para nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan Amagar Pati, Kecamatan Larantuka, Kepupatan Flores Timur, Nusa Tenggara Timur memilih untuk tidak melaut hingga kondisi perairan mulai membaik Nelayan memilih untuk beraktivitas memperbaiki jaring serta membersihkan kapal di sisir pantai Sementara sebagian nelayan lainnya memutuskan menambatkan armada tangkapnya di daratan Puluhan kapal nelayan tampak bersandar di seputar tempat pelelangan ikan atau TPI di Pelabuhan Laut Pelni Larantuka Baik kapal jenis tonase besar hingga kapal kecil Aktivitas bengkarmuan ikan pun tidak terlihat di Pelabuhan Pendaratan Ikan Amagar Pati Kondisi cuaca buruk seperti ini membuat para nelayan tidak bisa berbuat banyak Para nelayan enggan memaksakan diri untuk melaut Agar tidak terjadi bencana yang tidak diinginkan ketika melakukan aktivitas penangkapan ikan Hal ini berdampak pada berkurangnya pasokan ikan dan mengakibatkan harga ikan mengalami kenaikan Di sejumlah pasar di Kecamatan Larantuka, Kepupatan Flores Timur, NTT Patman Werang, TVRI NTT melaporkan Terima kasih telah menonton!